Salat Witir adalah salah satu daripada salat-salat sunnah dan merenduduki ranking nomor satu dari seluruh salat sunnah yang ada karena Witir ada ulama yang mengata semacam Imam Abu Hanifah mengata wajib tidak Witir berdosa dan waktunya Witir sesudah sholat Isha dan sebelum terbit fajar sesudah sholat Isha walaupun waktunya masih maghrib semacam kita musafir pergi ke Cirebon sholat jama' takdim maghrib Isha sudah selesai sholat Isha belum waktu Isha tapi sudah sholat Isha boleh kita sholat Witir wong kita sudah selesai daripada Witir Berapa Witir ini minimalnya satu rakaat dan maksimal 11 rakaat Berapa Witirnya Rasulullah di dalam kitab hadis yang sahih dari Sayyidatuna Aisyah radiyallahu ta'ala anha wa an abiha makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ikhda asyaratara atal Rasulullah itu mahu ramadhan ke mahu bukan ramadhan ke tidak lebih dari sebelas selalu sebel sebelas Witirnya ramadhan sebelas bukan ramadhan sebelas itu Rasulullah beda tipis sama kita kalau kita kalau ramadhan tiga kalau ramadhan tiga di luar ramadhan tidak tipis kalau ramadhan tiga bukan ramadhan tidak tipis itu begitu nabi meromadhan ke bukan ramadhan ke sebel sebelas kalau kita mau nyontok nabi terawih itu tiga malem bangun abis sahur tambah delapan lagi itulah begitu witirnya kita pengen kiam ramadhan ya witir aja yang delapan yang belom biar sebelas boleh boleh lalu niatnya bagaimana witir ini apakah niatnya niatnya ro'ataini minal witiri ataukah niatnya muqaddimat al-witiri ataukah niatnya fawatiha'l-witiri ataukah niatnya sunnat al-witiri maka maka kata imam ibn hajar al-haytami di dalam kitabnya al-i'ad syarakh daripada al-aubab karya syekh ahmad al-muzajjad al-aubab itu lima jilid besar segede quran matan al-ayyab ini lima belas jilid maka kata beliau wujud ada beberapa pendapat enggak mesti dia solatnya niatnya ditambahi pakai min sehingga ro'ataini minal witiri ataukah muqaddimat al-witiri tidak dipersyaratkan begitu meski yang lebih tinggi seperti itu oleh karena imam ibn riva'ah seorang pembesar daripada matab syafi'i dalam kitabnya kifayatun nabi daripada syarakh tambihnya kalau beliau memang menyuruh untuk niatnya pakai bahasa muqaddimat witiri atau ro'ataini minal witiri bila kita witir tiga di belah dua dua satu yang dua ini niatnya bagaimana yang muqtamat yang muqtamat enggak pape kita niatnya usali sunatal witiri ro'ataini enggak pape meski yang paling afdol usali ro'ataini minal witiri sunatan lillahi ta'ala atau usali muqaddimat lillahi witiri ro'ataini lillahi ta'ala ini lebih afdol saja tapi tidak menjadikan syarat demikian juga imamun nawawi di dalam kitab al-majumur sampai ulama besar dari khadra maut al-imam al-habib jamaluddin muhammad bin abdurrahman al-ahdad di dalam kitabnya umdatul mufti wal mustafti latushtarotu ziyadatu min finiyatil witiri tidak dipersyaratkan ditambai min jadi minal witiri daripada catacara solat witiri bila kemudian ada ulama mengajarkan pada witiri itu dua yang pertama dengan bahasa muqad timatal witiri itu karena mengambil yang paling abdolnya dari berbagai niat-niat witiri jadi kalau witiri itu kita mau sebelas dua 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 sampai sepuluh kan sampai lima kali niat gitu muqaddimat al-witiri muqaddimat al-witiri muqaddimat al-witiri baru terakhir rakatan minal witeri begitu karena ada yang bilang begini kenapa menjadi perkhilafan kalau dua itu bukan ganjir namanya genal bukan begitu cara menghitung kata ulama harus seluruhnya harus seluruhnya total seluruhnya dua satu ini tiga tiga apakah dua satu mau cash apa mau dikredit dibikin dua kali salah maka dalam madhab syabi'i al-faslu afdalu minal wasli dibikin dua satu lebih tinggi dibanding tiga sekaligus tiga sekaligus dari mana karena kata kaedah makana aksaro fi'lan kana aksaro fadlan kerja setengah hari sama sehari gajinya sama apa beda beda banyakkan sehari kalau dua satu takbiratul ikhram dua kali da'ib titah dua kali kemudian itu salam empat kali kan empat kali kanan kiri kanan kiri kalau tiga sekaligus niat sekali doib titah sekali salam dua kali maka yang banyak sama yang dikit ganjarannya yang banyak tapi bolehkah tiga sekaligus boleh yang penting jangan pakai tasyahud awan sebab ada hadislah tusyab bihul witra bil maghrib jangan disamakan solat witir dengan maghrib bukan maknanya harus dua satu tapi maknanya boleh sekaligus tapi jangan pakai tasyahud awal diri diri baru tasyahud akhir jadi yang paling abdol adalah pakai mukaddimat al-witeri atau ruk'ataini minal witri tapi bukan menjadi sebuah persyaratan demikian yang mampu saya jawab bila ada terima 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 kasih.